Terlambatnya pasokan BBM, sejumlah kendaraan di SPBU di kawasan Pantura, Kota Tegal, Jawa Tengah, Minggu Malam terpaksa harus mengantri. Bahkan salah satu SPBU di Pantura, tepatnya di Kelurahan Kerandon, Kecamatan Margadana, habis. Para pemudik maupun warga Kota Tegal sendiri kecewa karena tidak bisa mendapatkan BBM jenis premium maupun tertamax. Mereka terpaksa menggunakan BBM jenis pertalait yang tidak biasa mereka gunakan. Ya harusnya disiapkan, jadi kita mesti membuat rame begini karena harus ada stok atau apa gitu ya. Iya, tambahan stok, iya. Jadi kita bertalat ya, kita bertalat. Habisnya stok BBM dikarenakan lambatnya pengiriman dari Pertamina. Hal ini dikarenakan harus lalu lintas macet berjam-jam, sehingga mobil tangki yang biasa menyuplai stok BBM terganggu. Biasanya Pertamina mengirimkan pasokan BBM per dua hari untuk jenis premium sebanyak 24.000 liter. Tolar 18.000 liter, Pertamina 16.000 liter. Namun hari ini merupakan puncak arus mudik jadi penjualan BBM cepat habis. Triono Sefulo melaporkan untuk NET.